Intro Dua bulan menjulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota pekan baru Partai Amarat Nasional atau Pankota Pekan Baru telah mengaktifkan seluruh mesin partainya untuk memenangkan pasangan calon yang diusung yakni Mufliun H.D. Hartati Ketua DPD Pankota Pekan Baru Nofrizal mengungkapkan partainya akan bekerja maksimal untuk memenangkan kader partai PAN Adi Hartati yang sudah diwakafkan untuk menjadi calon wakil wali kota pekan baru Hingga saat ini PAN tetap melaksanakan kegiatan konsolidasi partai Dirinya juga mengintruksikan seluruh partai untuk mengadakan acara pertemuan di setiap kecamatan sekaligus memperkenalkan pasangan Bang Uun dan Adi Hartati sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pekan baru Insya Allah kalau kader partai kita Gua Adi Hartati yang sudah diwakafkan untuk menjadi calon wakil wali kota Insya Allah akan kerja maksimal Sampai hari ini kami PAN tetap melaksanakan kegiatan yang namanya konsolidasi partai Jadi kegiatan-kegiatan jelasan itu kan konsolidasi partai Dan tadi barusan saya juga menelpon Kita punya basis-basis masa dan relawan-relawan yang kemarin ikut pemilu Nah ini kita kumpulkan terus Dengan langkah-langkah strategis PAN berkomitmen untuk memaksimalkan dukungan dan memastikan kemenangan dalam kontestasi politik mendatang Jessica dan Sugiharto melaporkan